Hai tambah siji ya ntar seluruh gitu eh batu ngalamin gue kasih ini mbak tambah angin bahan jadi kenapa kok dirantai disini kok ada posisi kendor dan posisi kencang pak konstruksi rantainya disini kok harus ada posisi kendor dan posisi kencang suspensi eh bukan Rantainya jadi kalau rantai baru ini pasti ada posisi kencang dan posisi kendor iya ya tujuannya untuk apa ini belum tahu disini nah itu yang perlu tanyakan ya putaran mesin jadi putaran mesin eh sepeleng buat itu apa aku angkatan akselerasi sama lepas gas sama lepas gas Iya jadi posisi ke kencangnya itu di saat-saat tarik asalasi pano posisi tarian awal ya kecepatan awal tapi kalau posisi kendoran kendor itu untuk itu lepas gas bukan ayo untuk guncengan monggo ini belajar saham baru-baru biar tahu jadi sebenarnya motor itu sama sepeda benar DMX atau sepeda yang ada giginya itu sama itu sama sebagai contoh kalau motor eh sepeda itu di saat anda langkah di masa awal setar itu posisinya dia untuk dia enteng atau berat-berat dia kan diberati ini di saat posisi kencang ini ini dia posisinya berapa Hai di saat anda pakai sepeda posisi kenceng dia kan nggak posisi berat ya kan dia posisinya enteng itu sama motor jadi kalau rantai di motor disini ini separuhnya di sini kalau anda posisikan ini kendor nah separuhnya di sini ini posisinya kendor di saat anda paskan kencang bisa Hai ini kencang ini separuhnya itu kencang jadi rantai itu ada pol separuh kencang sama separuh itu kalau penuh tujuannya apa kalau disetting disini standarnya tadi 25-35 cm tadi Emily tadi atau 22 cm sampai kita stasi senti ya itu rantainya disini ini sudah dia itu pas Iya jadi kalau rantainya disini sudah setting hanya sampai disitu idea masih standar tapi yaitu tadi kalau untuk bengkel resmi dia memakainya itu kenapa kok harus dua setengah senti tujuannya itu dia nggak terlalu rendah nggak terlalu tinggi kan tadi kan standarnya kan 20-35-35 oke dia ngambil standar di situ tujuannya tadi biar kecepatannya motor motor itu dia standarnya pasti jadi saya ulangi lagi kenapa kok dirantai disini kok ada posisi kendor dan posisi kencang posisi kencangnya disini ini untuk angka langkah awal angkat tenang kalau rantainya ini ada setting 20 li 22 setengah senti ini ntar kalau di saat langkah awal itu dia nggak akan sedek gitu dia nggak akan tarik tapi beda kalau disini rantainya posisinya kencang semua emang enak langkah pertama enak ya kan kecepatan tingginya itu kan ngeri juga ya kan dia akan terlalu kencang terus nah itu dia akan rantainya jika akan putus tepat-tepat harus ya jadi kalau untuk pengencengan rantai ini pertama kali ya anda putar aja kalau dia masih pada posisi kendor sama kencangnya dia masih aman tapi kalau rantainya sudah kendor semua atau mau kencang semua mau enggak mau harus dikantikan dia henti motonya oke untuk rante udah tau ya tadi untuk penyetingannya ya udah jadi ada posisi kendor dan kencang tadi lebih enaknya emang untuk settingnya kita tadi memakai yang posisi kendor aja disini 25.000 kemudian untuk posisi rantai ini tadi pengecekan rantai sudah untuk rantai ini kalau kondisinya sudah dia sudah standar adjusting link lokturnya sebagai contoh anting-anting lah anting-anting kanan kirinya disini yang itu harus sama-sama centernya caranya gimana caranya kalau disini ada strip stripnya nah ini stripnya ini oke 12333 lebih jadi kanan di kanan kiri disini harus sama-sama tujuannya apa tujuannya kalau asnya disini lurus otomatis otomatis rodanya disini akan kalau disini sama semua lurus bisa diputar rantainya disini itu enggak akan ke kanan-kiri kalau kanan-kiri kalau asnya disini adis link lokturnya atau asnya disini ini enggak pas atau enggak senter dia pasti ketat rantainya itu ketat ke kanan-kiri kalau sudah pas dia cuma akan naik-kiri turun aja rantainya bisa di-diputar rantainya cuma naik turun aja dan ya kalau yang paling parah itu di saat rantai disini dia miring otomatis kan kirinya disini di sini dia dia akan miring kerennya cepet akan rantai dengan kirinya cepet haus yang keduanya rodanya disini kan pasti akan miring ya kan ini ntar habisnya itu enggak mungkin akan ditengah aja jadi cuma sebelah-sebelah tahun ya lagi tumpahnya buatan pena karena kan dia akan miring ini kan nah itu yang habis itu kebanyakan di pinggir kiri disini dulu yang kanan masih tebal karena dia posisi miring yang ketiganya lakernya disini lakernya kanan-kiri itu cepet rusak kalau dia miring karena kenapa dia dia kan lumpuh as kan mau nggak mau rodanya biar dia lurus lakernya itu dia istilahnya menahan beban miring-miring ya dia akan rusaknya disini Hai zaman jadi kalau mengecek untuk settingan rantai itu kanan kanan-kiri disini kanan-kiri disini garisnya itu harus habis Oke yang keduanya disaat diputar kirinya di belakang sama depan disini ini harus lurus nih lurus itu itu tandanya rantainya itu cuma bergerak atas bawah aja kalau dia enggak lurus rantai sama gini itu dia agak miring pasti rantainya itu itu akan bergerak atas bawah oke oke di rantai disini enten ditanyakan lagi kalau ini tadi kan ukur 35 dia setambar tapi paling pola paling-paling kalau mau ya itu tadi kita kita standarkan ke-25 kalau marupakan 20 caranya gimana ya caranya caranya khasnya ini dikendorkan dulu sekitar satu kilo lah satu kilo aja enggak sampai full terus ini dikencangan lagi ini sampai curangnya disini ini dikencangkan ini pengencangannya harus sama ya karena sama kiri yang penting Anda perhatikan garisnya disini ini kan tiga lebih sedikit anda mengundur ke tiga setengah lah disini jika tiga setengah Anda kencangkan lagi disini Anda kencangan asnya Anda cek aja jadi kalau ini kalau ini kan 35 ini kalau di saat anda kecepatan ke 80 pas diri mendadak Pak itu pasti terasa rantain yang berbebel gitu ya masih harus masih harus angkatannya tapi kalau di saat cepatan tinggi kita atau mendadak ngerinya dia rasanya kerasnya jadi kalau CCnya itu kalau dia sebagai contoh se-150 itu beda lagi standarnya kalau CC 110 sama 125 itu seratus 25 itu spesiesnya coba sedikit aja sebagai contoh supra supra 125 ya itu kan ada spray itu itu standarnya untuk posisi kendal ya Pak rantainya itu 25 sampai ke-45 kalau untuk settingannya disitu eh 20-40 posisi kendalnya itu itu ngetiknya disini 25 masih bisa juga anda setting 25 posisi kendal masih bisa kalau untuk CC 50 150 jadi nyetiknya ini memakainya tiga senti nggak boleh 2,5 dulu pernah siswa itu memakai 2,5 Pak coba Pak cepat nanti nggak dapat jadi jadi setelah itu rantainya itu nguntel gitu dia kecepatannya nggak bisa los agak ngunteli disini oke untuk rantai disini sebenarnya kalau untuk pembersihan untuk pelumasannya ini nggak boleh memakai oleh oleh bekas bekas tapi kebanyakan kalau di kamu kebanyakan pakai oli bekas ya kalau nggak bekas ya ya kalau lebih bagus ini sebenarnya Pak bener gimana kalau rantai rante disini kalau dikasih oli bekas dia nempelnya kotoran itu semakin banyak itu yang bikin ngeri kalau sebagai contoh rante kok kasar meneris dan rake meresek banget sama ini oleh bekas dikasih oli bekas disini ini ntar kotorannya nempel di kiri-kiri disini ketemu dengan rantai itu sama aja kayak di amplas gitu loh dalamnya gitu loh iya iya itu nek sarnes bengkel nek bengkel keempatan burung ya hehehe makanya kadang-kadang saya itu Pak iya bener sih ngeresiknya cepat istilahnya ben anu apa eh kalau masalahnya cepat wis langsung gue boleh itu aja kalau lebih efisien lagi Pak rantainya disini anda bersihkan pake bensin bolehlah bensin tapi jangan terlalu lama dibersihkan bensin semua kebanyakan langsung disemprot dengan compressor itu anda pake gemuk aja malah bagus jadi di lu masih disini itu memakainya gemuk sedikit aja itu malah lebih bagus iya paslin kalau paslin itu kena debu dia nggak akan nyampur iya kan makanya kalau paslin itu kenapa kok dia harus pelumasannya as-as disini kok melumasannya pake paslin itu tujuannya kalau kena debu dia nggak akan ngumpul beda kalau oli udah bekas nah itu kan udah kasar kan ntar kalau kena debu apalagi jalannya kan kotor nah itu tambah tebel gitu loh takutnya apa nempelnya disini kalau olinya itu nempelnya disini nempel diri disini kalau ketemu terus disini seperti kayak diamplas iya terusnya cepat emang kalau rantai disini itu paling bagus paling efisien ya harus ruangan tertutup sebagai contoh motor saya itu kalau dulu supra tutupnya cuma plastik tok punya istri saya itu sogun pak lima tahun masih menteles pak sepen yang 2005 itu karena dia tertutup semua iya kenangan orang kok saya awet men ternyata aku lihat oh iya dia pelindungannya terjamin dari kotorannya pelumasannya itu walaupun kena panas hujan masih terlindungi nah sekarang kan sebanyak kan kan gak ada tutupnya itu tadi jadi kalau saya menyarankan itu tadi kalau rantai nya betul-betul kasar itu anda bersihkan pakai benzin ini dilumasi pakai gemuk tadi ya pasti itu ntar gak akan berkarat dan kotorannya itu gak terlalu banyak menumpuk ada juga yang memakai disana pak pakai di rantai atau klir ya kan itu kan ada kan itu ntar kalau seminggu aja sudah kalau pakai cairan itu apalagi kalau cuacanya panas hujan itu gelangnya cepat tapi kalau memakai gemuk tadi itu agak mendingan pasti bagus ya 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 tambah siji tambah angin bahan-bahan 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 tambah angin bahan tambah angin bahan tambah angin bahan tambah angin bahan-bahan tambah angin bahan-bahan tambah angin bahan-bahan tambah angin bahan-bahan